Pada tahun 2018, IPCC mengeluarkan laporan khusus masalah pembanding krim dan kenaikan suhu 1,5 derajat berdasarkan permintaan dari negara-negara kepulauan. Ini adalah laporan khusus masalah ambisi global bahwa kita ingin menahan gas rumah kaca untuk dapat menahan suhu laju secara global 1,5 derajat. Dalam hal tersebut, IPCC juga menghitung bagaimana kontribusi secara sukarela dari seluruh negara di dunia untuk mendukung hal tersebut. Kemudian dapatkan hasil bahwa hasil kontribusi secara sukarela seluruh dunia atau intended nationally determined contribution ternyata hanya bisa memberi kontribusi sekitar sepertiga dari kebutuhan dunia saat ini untuk menahan suhu bumi 1,5 derajat. Jadi sebenarnya kita memerlukan ambisi yang lebih progresif lagi, yang lebih agresif lagi, sekitar tiga kali lipat dari kebutuhan saat ini. Jadi kita dapat memikirkan bahwa kondisi seperti Indonesia yang sangat dibutuhkan adalah dari sektor energi dan sektor keutanan. Jadi kontribusi dari sebuah hal tersebut, sektor energi dan keutanan, sejauhnya dapat memberi kontribusi secara sukarela dari Indonesia untuk kebutuhan mengurangi gas rumah kaca, untuk kebutuhan menahan suhu bumi 1,5 derajat. Jadi kita dapat melihat bahwa sebenarnya pemerintah telah menyusun bahwa kebutuhan kita sekitar tahun 2060 kita dapat mencapai zero emission atau balance atau net emission untuk strategi tersebut. Jadi kita dapat mengukur bagaimana dari ambisi secara nasional dari Indonesia untuk dapat mencapai hal tersebut dan memberi kontribusi secara global. Jadi misalnya kita dapat mengubah dari energi dari batu bara menjadi energi yang terbarukan, contohnya menjadi energi panas bumi dan energi yang dapat diproles dari usul-usul laut untuk menjadikan sumber-sumber energi yang dapat menjadi kontribusi kita secara sukarela, secara global. Jadi kebutuhan energi tersebut dapat terpenuhi dan juga kita dapat menahan laju emisi dari persoalan masalah-masalah putera seperti kebakaran hutan dan kebutuhan dari sektor kehutanan layar.